yang nantangin dirinya juga, yang bicara juga Farhad Abbas juga gitu terus diladenin sama Denny Sumargo gitu terus sekarang Denny Sumargo yang suruh bincang maaf kan Hola netizen yang tercinta Persetruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo semakin memanas setelah Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo ke polisi Persoalan ini berawal dari komentar Denny Sumargo yang dianggap menyinggung perasaan Farhad Abbas terkait konflik penggalangan dana Agus netizen yang berbakti malah mengusulkan duel tinju antara keduanya yang ditanggapi Farhad Abbas dengan santai Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo ke polisi Metro Jakarta Selatan pada 7 November 2024 keputusan ini diambil setelah Denny Sumargo melontarkan komentar yang dianggap Farhad Abbas tidak pantas terkait video Farhad Abbas tentang konflik antara Agus dan Pratwi Novianti merasa direndahkan oleh komentar Denny Sumargo Farhad Abbas bahkan sempat mengancam akan mengajar Denny Sumargo namun Denny Sumargo tidak gentar ia justru mendatangi rumah Farhad Abbas dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi ancaman tersebut Denny Sumargo menganggap persoalan ini sudah selesai namun netizen yang budiman tampaknya belum puas banyak netizen yang berbakti mengusulkan agar perselisian ini diselesaikan di atas ring tinju seperti El Rumi dan Jeffrey Nicole ide ini tentu mengundang tawa dan respon beragam di media sosial namun ketika ide tersebut disampaikan kepadanya Farhad Abbas dengan tenang menolak tawaran tersebut melalui jalur hukum Farhad Abbas ingin menunjukkan bahwa setiap perkataan memiliki konsekuensi bagi Farhad Abbas, menyelesaikan masalah di ranah hukum adalah cara terbaik untuk mengingatkan publik bahwa hukum bisa menjadi serana untuk merendam emosi meskipun situasi sempat memanas, baik Farhad Abbas maupun Denny Sumargo kini memilih jalur masing-masing untuk menyelesaikan persoalan di sisi lain, netizen yang budiman justru terus memeriahkan situasi dengan candaan dan saran yang menghibur nah gimana nih menurut netizen yang terhormat, silahkan berkomentar ya gue lihat Denny Sumargo datang ke rumahnya Farhad Abbas ya itu memang Farhad Abbas itu kadang-kadang aku dikasih pelajaran karena terlalu sering dia terlacot, tidak jelas jadi ya kalau nggak gue, itu proyekin gue aja kembaran gue Denny Sumargo itu proyekin gue karena dia sebarang kembaran gue ya jadi baguslah, gue dukung, jadi Sumargo mantap, kas terus kalau bisa, sampai kita sering tuh sama Farhad Abbas lah itu paham jadi ribet lah coba kalau Bang Farhad kagak masuk ke kasusnya Agus lah Agus udah berobat Bang udah dioperasi kali itu matanya lah kan yang asal-muasalnya kan yang bikin ribet kan Bang Farhad bilang si Densu begini begono begana bilang si Nenopi begini begono begana giliran yang dikata nyamperin kagak terima bagaimana urusannya? kalau orang mau nyubit, dicubit balik, jangan marah ntar nih, dikit-dikit lapor dikit-dikit kagak terima tapi sendirinya ngusik mulu si Densu Margo itu gak nge-hipnotis elu tapi elunya aja yang udah malu ya kan di-record ya ada videonya terkait dengan klarifikasi elu yang elu kan mau ngajar dia dan kemudian dia datang dan dia minta dihajar tuh ya si Densu Margo dan elu sampai ya belepotan ngomong kesana kemari yang maksud hanya hajar itu apa ya dan akhirnya dikarenakan ditantang sama si Densu elu malu karena seluruh Indonesia itu sudah melihat ya gimana elu dipermalukan elu merasa itu elu di jebak atau bagaimana atau di-notis itu lu seorang pengacara ya yang lu sering elu lukan lu itu pintar ya lu tuh harus bisa tahu kondisinya disitu seperti apa gitu jangan ketika orangnya udah pergi ya si Densu Margo nya udah pergi baru deh lu bercuap-cuap ya gua gak habis pikir dengan pola pikir dan mindset lu itu gitu ya ya gua pendukung si Densu Margo dan Densu Margo itu gentleman Farad Abbas ancam melaporkan Densu Margo kalau tidak minta maaf pengacara Farad Abbas ini tuh memang gak henti-hentinya gitu ya guys bikin kontroversi gitu setelah nimbrung kesana kemari dengan kasusnya Agus gitu ya guys dan menyerap banyak sekali pihak gitu sekarang giliran Densu Margo nih yang diseret-seret gitu guys setelah kemarin Farad Abbas ini tuh menantang Densu Margo agar datang ke rumahnya gitu guys dan dituruti oleh Densu Margo gitu nah sekarang malah Farad Abbas ini pengen ngelaporin Densu Margo kalau misalnya Densu Margo ini tidak mau minta maaf gitu Farad Abbas ini tuh merasa terganggu dan merasa dipermalukan gitu ya guys ya sama Densu Margo karena Densu Margo ini sudah berani datang ke rumahnya gitu dan minta dihajar lagi gitu nah sekarang Densu Margo disuruh minta maaf kalau gak dilaporin ke polisi ada-ada aja dan aneh sekali ya ini Farad Abbas gitu yang nantangin dirinya juga yang bicara juga Farad Abbas juga gitu terus diladenin sama Densu Margo gitu terus sekarang Densu Margo yang suruh minta maaf kan aneh banget deh gak tau ya apa ini yang dipikirkan Farad Abbas gitu kok malah sekarang melenceng ke Densu Margo tadinya kan perseteruan sama Teknofi gitu ya guys mungkin karena engagementnya itu sudah mulai turun gitu terus Farad Abbas ini tuh mencari musuh yang lain yaitu Densu Margo yang engagementnya itu masih kayak tinggi gitu guys agar beritanya tuh gak redup dan viral terus aduh Bang Farad kalau misalnya mau jadi pengacara ya jadi pengacara aja gak usah ikut-ikutan kayak selebriti bikin kontroversi gitu loh masa pengacara kayak gitu sih Bang malu aku rame ya rame perseteruan antara dua publik figur nih pertama itu Densu Margo dua Farad Abbas mereka ini berseteru saya mau lihat ini ada aroma-aroma pansos disini dengan perseteruan ini apakah Densu yang ingin pansos bawa wartawan segala kalau menurut saya sih begini kalau memang kita tersinggung gak usah bawa wartawan ketemu di mana kalau memang kamu laki-laki ayo kita selesaikan tanpa perlu harus ada orang tahu gak perlu kalau memang kita laki-laki namanya Sirina Pace Sirina Pace tidak perlu bawa orang Sirina Pace ketemunya di tempat yang sunyi dan kita duel bersama harus ada yang hidup dan harus ada yang mati harus ada yang menang dan harus ada yang kalah itu prinsip orang tua kita dulu yang saya sesalkan seketika orang menyebut kesukuan jadi suku ras suku dan ras ini itu gak boleh disebut misalnya nih saya orang Makassar kamu Bugis padahal menurut saya Bugis Makassar makanya Bugis Makassar itu satu satu rumput nah tapi kalau sering disebut-sebut Bugis Makassar seakan-akan ada pemisahan dan ini bisa membuat kekacauan di tengah masyarakat kalau ada yang menyalah artikan akibat perbuatan kita menyebut-nyebut kesukuan ini anda bisa kena pidana percaya sama saya Denisu Margo pertama memancing kesukuan padahal sebenarnya Bugis dan Makassar itu sama saja Denisu itu adalah toko publik figur sehingga tidak boleh sembarang ngomong itu satu kedua Denisu Margo atau Denisu itu juga bisa berdampak terkena pasal pidana kedua yakni mendatangi rumah orang nantang kalau Farhad memelaporkan Denisu itu kena siapapun yang datang apalagi Denisu datang membawa beberapa perangkat ada wartawan beberapa media elektronik jadi sengaja untuk di kamera untuk dipublikasikan ke masyarakat luas jangankan yang menantang yang ikut nonton pun juga kena pidana sehingga ini juga sangat berbahaya nah kenapa sampai ada seperti itu ternyata saya dengar-dengar atau saya nonton dari beberapa Viti memang penyebabnya juga dari Denisu Denisu mengatakan Tai nah dalam bahasa Bugis Makassar atau juga dalam bahasa Sariari di masyarakat budaya kita itu bermakna tinja adalah kotoran yang sangat menjijikan bau dan memang itu dibuang nah itu kalau disebut orang bisa tersinggung Denisu juga bisa kena pidana dengan menyatakan bahwa seseorang ini adalah Tai kalau orang yang disebut itu tadi tersinggung kena undang-undang IT gitu namun disini saya tidak berbicara pasal tapi intinya ada tiga yang bisa menyebabkan masuk penjara satu itu tadi yang saya katakan menyebut ras kesukuan itu bisa berakibat fatal untuk orang pribadi yang selalu menyebut-nyebut suku atau ras kedua yang menantang seseorang untuk berduel misalnya atau diduelin atau menduel dirinya itu bisa kena silahkan cari pasalnya ketiga Denisu bisa kena pasal penghinaan atau pencemaran tadi karena ternyata pasal pokok persoalan ini bukan karena dia pendekar atau dia hebat atau siri nah paci itu bukan persoalan itu persoalannya dimana Denisu mengatakan sesuatu yang kotor sehingga ada pihak lain yang tidak suka dengan nada-nada tersebut sehingga ini bisa menimbulkan kekacauan saya Guntur Law pengacara asal Sulawesi Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!